Sebuah nota kesepahaman bidang kedokteran antara Asosiasi Dokter Jerman dan Kementerian Kesehatan Indonesia ditanda tangani di Berlin, Jerman. Nota kesepahaman ini diharapkan dapat mempercepat penyetaraan dokumen para dokter spesialis Indonesia, lulusan Jerman, yang ingin pulang kampung dan bekerja di Indonesia. Diaspora Indonesia, profesi dokter yang menuntut ilmu dan telah bekerja sebagai spesialis di Jerman, menemui sejumlah rintangan saat ingin kembali ke tanah air untuk bekerja di Indonesia. Salah satunya adalah verifikasi dokumen dan penyetaraan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Selama kurang lebih setahun, Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia Jerman, IASI Jerman, menginisiasi dan menjembatani pembicaraan antara Asosiasi Dokter Jerman dengan Kementerian Kesehatan RI. Dengan dukungan kedutaan besar Indonesia di Berlin, Jerman, nota kesepahaman ini berhasil ditanda tangani pekan lalu di Kantor Asosiasi Dokter Jerman atau Bundesherstekhammer di Berlin. Kementerian Kesehatan RI diwakili oleh Dirjen Tenaga Kesehatan, Dokter Gigi Arianti Anaya, Duta Besar RI untuk Jerman Arief Hafas Obruseno, serta perwakilan IASI Jerman hadir dan menyaksikan penanda tanganan tersebut. Diharapkan nota kesepakatan ini dapat menarik para dokter lulusan Jerman untuk bekerja di Indonesia dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Indonesia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, Saat ini Indonesia masih kekurangan dokter. Indonesia baru memiliki 100.476 dokter dan masih membutuhkan 172.508 dokter untuk melayani 273 juta penduduk Indonesia. Di Jerman, saat ini diperkirakan ada sekitar 500 dokter asal Indonesia yang tengah bekerja di berbagai rumah sakit, klinik, praktek, dan perusahaan. Jadi pada siang hari ini kita bisa menandatangani Memorandum of Understanding MOU dengan Bunda Asker Tamer, di mana di dalam MOU itu berisi kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Bunda Asker Tamer, yaitu lingkupnya adalah pertama adalah untuk peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan, untuk dokter yang akan ke sini, juga untuk belajar, dan juga untuk yang akan mengambil velum. Kedua, juga kita bekerjasama dalam hal melakukan verifikasi data. Jadi, untuk dokter-dokter atau dokter spesialis, dokter-dokter yang akan sekolah di Jerman, Bunda Asker Tamer perlu melakukan verifikasi apakah ini memang benar, data-datanya, itu bisa ditanyakan ke kami. Kesalahan atau ada problem dalam penyetaraan dokumen-dokumen tersebut. Jadi, teman-teman yang dari sini, di mana kami di sini menganut hospital base, untuk kembali ke Indonesia, di mana di sana masih university base, itu terjadi problem dalam penyetaraan dokumen-dokumen tersebut. Nah, tentunya ini adalah problem yang sebenarnya tidak terlalu besar sebenarnya kalau menurut dilihat, di mana tentunya harus ada komunikasi antara Indonesia dengan Jerman. Nah, kami melihat ini, bahwa ini sebaiknya perlu dijembatannya, karena tentunya teman-teman di Indonesia mungkin belum mengerti bagaimana sistem di sini, dan itulah yang membuat kami mengatakan, yuk, mari kita perkenalkan Bunda Asker Tamer yang berstifat hospital base di Jerman, dengan university base yang ada di Indonesia. Dan dari itu, kita mulai mengadakan perkenalan dengan Bunda Asker Tamer, kemudian kita memperkenalkan Bunda Asker Tamer dengan Pada Kemenkes. Dan akhirnya, alhamdulillah, terjadi pertemuan, dan kita membahas secara bersama problematik-problematik yang ada, dan alhamdulillah bisa dibuatkan FOU, dan akhirnya kita lakukan hari ini. Dari Bali, Jerman, Miran Tijman, TV One, mengabarkan.